Assalamualaikum, kali ini kita jumpa lagi Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear 2 variable Sistem persamaan linear 2 variable merupakan suatu sistem persamaan yang terdiri atas 2 persamaan Jadi terdiri atas 2 persamaan linear Dimana masing-masing persamaan mempunyai 2 variable dan sistem tersebut mempunyai sesuatu penyelesaian yang sama Misalnya, X tambah Y sama dengan 10, kemudian X kurang Y sama dengan 4 Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variable, ada 3 cara Yang pertama, yaitu substitusi Kemudian yang kedua adalah eliminasi Dan yang ketiga adalah grafik Pada video kali ini, pembahasan saya hanya akan tentang substitusi saja Agar supaya videonya tidak terlalu panjang Sebagai contoh X tambah Y sama dengan 10 Kemudian X kurang Y sama dengan 4 Nah, kali ini kita ingin menentukan sebenarnya berapa nilai Ya, berapa nilai X dan berapa nilai Y Karena substitusi yang kita gunakan, maka substitusi itu artinya memasukkan Jadi kita akan memasukkan salah satu persamaan ke persamaan yang lainnya Jadi saya akan memasukkan persamaan X kurang Y Sama dengan 4 ke persamaan X tambah Y sama dengan 10 Agar supaya bisa dimasukkan, saya mengubah dulu bentuk persamaannya X kurang Y sama dengan 4 Itu sama juga dengan X Sama dengan Y ditambah dengan 4 Maka X tambah Y sama dengan 10 Selanjutnya X yang ini Akan saya ganti dengan X yang ini Oke Sehingga Ketika saya substitusikan maka Menjadi Y Tambah 4 Kemudian tambah Y lagi Sama dengan 10 Maka Hasilnya adalah Y tambah Y hasilnya 2 Y Tambah 4 Sama dengan 10 Saya sambung sini ya Maka 2Y sama dengan 10 kurang 4 Oke, kemudian 2Y sama dengan 6 Maka Y sama dengan 6 bahagi 2 Sama dengan 3 Maka Y sama dengan 3 Oke Karena kita sudah dapatkan Y sama dengan 3 Maka X tambah Y Sama dengan 10 Sama dengan 10 Sama dengan 10 Maka X tambah 3 Sama dengan 10 X sama dengan 10 kurang 3 Maka X sama dengan 7 Jadi X sama dengan 7 Y sama dengan 3 Oke, demikian pembahasan kali ini Sisanya Mengenai eliminasi Dan kemudian Menggunakan cara Grafik akan kita bahas Pada video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Sampai jumpa di video ini